Halo guys, ketemu lagi bersama saya Daryk Channel yang malah pada kesempatan ini saya akan membahas kembali tutorial Photoshop tapi untuk kali ini saya akan membahas tutorial Photoshop bagi yang baru mulai belajar Photoshop jadi kita akan mulai dengan teknik-teknik dasarnya yuk kita mulai saja kita mulai dengan tool-tool yang sering kita pakai di Photoshop yaitu kalian bisa lihat di samping kiri ini ini adalah tool-tool yang akan kita pakai dalam Photoshop oke, disini saya sudah punya objeknya oke, kita tarik dulu masukkan ke Photoshop nah disini saya akan membahas tentang selection tool yang sering kita pakai disini ada beberapa selection tool oke, kita mulai dengan yang namanya, klik disini Rectangular Markut Tool tool ini adalah tool untuk menyeleksi objek yang berbentuk kotak, seperti gambar merah ini caranya gampang tinggal tekan di ujung objek di ujung gambar ini dan tarik oke, sudah terseleksi teman-teman tekan Ctrl-Z pada keyboard untuk meng-copy dan teman-teman sekarang sudah punya copy-nya teman-teman bisa tarik ya kalau sebelum tarik, jangan lupa teman-teman pindahkan selection-nya ke move tool ini ya agar bisa, agar si objeknya ini bisa ditarik oke, aku jelaskan kita hapus kita sekarang beralih ke elliptical markitool sama, selection tool juga yaitu tool untuk menyeleksi sebuah objek yang berbentuk lingkaran ya, seperti gambar hijau ini nah, yuk kita coba ya, press Ctrl-Z juga untuk meng-copy ya, sudah punya copy-nya teman-teman bisa tarik ya kita hapus kembali kita sekarang beralih ke single column markitool ini adalah tool untuk menyeleksi garis ya, garis lurus secara vertikal klik di sini teman-teman bisa lihat langsung terseleksi ya dan untuk single column markitool sama, untuk menyeleksi garis tapi yang tegak ya, garis vertikal seperti ini ya oke sekarang kita di-select press Ctrl-D pada keyboard seleksinya hilang nah, sekarang kita ke lasso tool ya ke tool berikutnya tool seleksi berikutnya oke, ini adalah tool kalau menurut saya yang paling sulit untuk dipakai menyeleksi sebuah objek butuh ketelitian dan kesabaran untuk menyelek ya teman-teman bisa lihat ya di sini teman-teman hanya tinggal press mouse-nya dan tarik mengikuti shape daripada si objek ini ya ini teman-teman bisa lihat ya tidak rapih ya, ini hanya sebatas contoh aja ya teman-teman bisa melakukannya lebih rapih nanti di rumah dan sudah terseleksi press Ctrl-J ya, objeknya sudah terbuat tapi hanya tidak rapih jadi sangat tidak saya sarankan buat teman-teman menggunakan lasso tool kecuali teman-teman memang sudah mahir menggunakan kita hapus sekarang kita beri arih ke poligonal lasso tool ya ini lebih mudah daripada lasso tool sendiri teman-teman hanya tinggal klik di ujung ini tarik klik lagi tarik klik lagi tarik dan begitu seterusnya sampai ketemu ujungnya lagi ya oke press Ctrl-J oke sudah terseleksi teman-teman juga bisa hilangkan gambar backgroundnya ini dengan klik di tanda matanya ini oke jadi yang tampil hanya objek kopiannya saja dan kita kembali ke lagi klik di sini lalu kita hapus teret ke bawah sekarang kita ke magnetic lasso tool oke kita ganti objeknya ya kita tarik taruh ke sini oke ini tool yang sangat mudah ya tapi bukan yang mudah sekali tool ini akan mengikuti setiap gerakan dari mouse yang kita tarik ya jadi jangan lepaskan si mouse nya terus tahan tarik mengikuti garis dari objek tersebut iya teman-teman bisa lihat titik-titiknya menempel seperti ada magnet makanya disebut magnetic tool ya magnetic lasso tool sampai ke tepung ujungnya oke sudah terseleksi hingga press ctrl c oke terbentuk dua objek ya oke sangat mudah kan kita tarik kita hapus kembali sekarang kita ke quick selection tool ya ini juga tool yang mudah dibanding tool-tool yang lain ya teman-teman hanya tinggal menarik si mouse nya ini di sekitaran objek ya seperti ini ya dan langsung terseleksi ini sangat mudah terseleksi karena hanya memiliki satu warna yaitu hitam berbeda halnya apabila si objek atau si gambar memiliki banyak warna akan sedikit sulit tapi lebih mudah dibanding tool-tool seleksi yang lain ya setelah terseleksi seperti ini press ctrl c ya sudah terseleksi dan sudah terbentuk dua objek oke kita hapus kita beralih ke magic one tool dan ini tool yang paling mudah dan saya rekomendasikan apabila teman-teman ingin menyeleksi suatu gambar atau objek yang memiliki background satu warna atau si objek yang memiliki satu warna seperti gambar ini tinggal klik di objek ini akan terseleksi langsung karena dia hanya memiliki satu warna hitam apabila si gambarnya ini memiliki warna yang beragam magic one tool ini tidak saya rekomendasikan karena tidak akan terseleksi dengan baik si objeknya nanti press ctrl j untuk meng-copy oke sudah ter-copy kita hapus nah sekarang apabila kita seleksi si backgroundnya ini gimana caranya kita untuk mendapatkan si objek objeknya saya akan tunjukkan dan klik disini langsung terseleksi si backgroundnya saja nah sekarang kita akan menyeleksi si objeknya ini karena yang terseleksi disini adalah backgroundnya caranya teman-teman ke menu select dan cari yang namanya in plus nah sekarang si objeknya sudah terseleksi press ctrl j dan teman-teman sudah punya copy-annya oke kita tarik oke teman-teman sekian dulu video tutorial saya kali ini saya tidak akan menjelaskan semua karena disini banyak sekali tool-tool yang akan kita pakai untuk photoshop nanti saya akan jelaskan tool-tool berikutnya di video terbaru saya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat apabila teman-teman suka dengan video saya teman-teman share ke yang lain jangan lupa untuk di like juga videonya komentarnya dan subscribe channelnya juga tombol loncengnya jangan lupa di klik agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya punya video terbaru nanti terima kasih dan sampai ketemu kembali di eric channel berikutnya selamat menikmati